Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sapaido Saputra Dari Prodi Agribisnis Semester 1 MCAP Pendidikan Agama Islam Dosen Pengampu Muanib Ridwan SPDI MH Alhamdulillah segala puji dan syukur pada Allah SWT Karena atas berkat rahmat Karunianya semata makala mata kuliah Pendidikan agama ini didapatkan diselesaikan Relasi agama dan budaya dalam hubungan inter-umat Islam Umat Islam di Indonesia secara sosial Tepilah dalam berbagai konfigurasi sosial Seperti etnisitas Aliran pemikiran Organisasi keagamaan dan sebagainya Penelitian ini mengungkap dinamika hubungan inter-umat Islam Dalam konteks relasi agama dan budaya Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif Ini dilakukan Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur dan Kalimantan Tengah Dinamika hubungan inter-umat Islam Di tiga wilayah ini menunjukkan tiga pola relasi Yaitu Relasi agama dan tradisi lokal Relasi agama dan isitas Serta relasi agama dan pemikiran keagamaan Dalam ketiga relasi tersebut Kohesi sosial yang paling kuat dalam hubungan inter-umat Islam adalah Relasi agama dan tradisi lokal Sementara dua bentuk relasi lain-lainnya masih menyisakan interaksi Disosiatif pada hubungan inter-umat Islam Relasi agama dan budaya Masyarakat merupakan kita dan harapan semua orang Adaptasi yang memungkinkan terciptanya kerukunan di masyarakat Khususnya kerukunan inter-umat Islam Konfigurasi umat Islam membentuk hubungan-hubungan sosial Yang terkait dengan kontek hubungan kelompok-kelompok inter-umat Islam Adaptasi yang memungkinkan terciptanya kerukunan di masyarakat Khususnya kerukunan inter-umat Islam Konfigurasi umat Islam membentuk hubungan-hubungan sosial Yang terkait dengan kontek hubungan kelompok-kelompok inter-umat Islam Kerangka terarentik Masyarakat dalam perspectif fungsionalisme struktural Dilihat sebagai suatu sistem Yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain Dan saling mempengaruhi secara ganda dan timbal balik Ada pun ketegangan-ketegangan Dan penyimpangan-penyimpangan akan senang tiasa terjadi juga Tetapi Di dalam jangka-panjang keadaan tersebut pada akhirnya Akan terasa dengan sendirinya melalui penyusunan Penyusuaian-penyusuaian dan profesi institusionalisasi Dengan demikian perubahan dipandang sebagai proses adaptasi Melalui pemilihan nilai-nilai yang sesama Sosiatif adalah hubungan sosial dalam merasa agama dan budaya Dalam hubungan inter-umat Islam Masyarakat yang terwujud dari adanya kehendak rasional antara ilmen masyarakat Dalam pengertian segala hal yang disepakati bersama Dan tidak tertentang dengan norma dan nilai sosial yang berlaku Disosiatif merupakan bentuk hubungan sosial mengarah pada Kata kunci relasi sosial, Islam, agama, budaya Pendahuluan latar belakang masalah realitas umat Islam Terbangun atas konfigurasi sosial yang terbentuk dari identitas-identitas kelompok Seperti kelompok aliran agama, organisasi sosial keagamaan Etnisitas, profesi, dan sebagainya Umat Islam di Indonesia bukan suatu kelompok yang monolitik Terdapat kemajuan, kemajemukan dalam berbagai tradisi Pemahaman-pemahaman dan praktik-praktik keagamaan Yang merupakan ekspresi dari keislaman yang yakinnya Pemahaman keagamaan mendorong munculnya gerakan Keagamaan atau menjadi kelompok agama tertentu Yang membedakan dirinya dengan kelompok pemahaman yang lain Ormas atau organisasi kemasyarakatan Bisa muncul membawa aspirasi Pemahaman keagamaan Aktivitas keagamaan Aktivitas sosial dan ekonomi Maupun politik tertentu Konfigurasi sosial umat Islam tidak dipungkiri Juga menjadi potensi pemilihan sosial yang rawan konflik Segregasi sosial akibat pemilihan ini Memungkinkan munculnya batas-batas budaya Perasaan kelompok bisa terbangun dalam bentuk setimen Kelompok ormas maupun kelompok etnis Yang semakin mempertegas batas-batas tersebut Batas-batas budaya ini Apabila mengalami ketegangan maka dapat berpotensi Namun sebaliknya Batas-batas budaya ini dapat menjadi cair Dan lentur oleh intensitas interaksi Penerimaan dan toleransi Satu kelompok atas kelompok yang lain Hubungan antar komunik dengan norma dan nilai sosial yang berlaku Disosiatif merupakan bentuk hubungan sosial Mengarah pada pepecahan atau meregangnya Hubungan sosial antara pihak yang saling berhubungan Proses ini dapat untuk persaingan Pentravensi maupun pertentangan Relasi sosial ini juga terkait dengan karakteristik Sosial dari bentuk-bentuk konfigurasi Sosial masyarakat dalam bentuk identitas sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!